Kembali lagi di NS Review Setelah sekian lama kita tidak membuat video Dikarenakan lebaran Kali ini kita akan memberikan informasi dari rana smartphone Yang sudah ditunggu-tunggu Yakni dari beberapa vendor besar Penasaran informasi apa saja yang akan kita beritahukan Saksikan video ini sampai habis Sebelumnya kita dari tim NS Review Meminta maaf apabila suara yang ditimbulkan Dari dubbing agak terlalu berisik Soalnya lagi ada perbaikan rumah Informasi yang pertama datang dari vendor besar asal Korea Yakni Samsung Yang diam-diam merilis ponsel barunya Yang bernama Samsung Galaxy J5 Pro Perangkat tersebut hadir dengan spesifikasi lebih tinggi Dari Galaxy J5 Yang dirilis beberapa waktu lalu Galaxy J5 dirilis awal Juni lalu Dengan mengusung RAM 2GB Serta memori internal 16GB dan 32GB Sementara J5 Pro hadir dengan RAM 3GB Dengan memori internal 32GB Setelahkan pula slot microSD yang didukung hingga 256GB Untuk spesifikasi lainnya tidak jauh berbeda Layarnya masih Super AMOLED Berukuran 5,2 inch Resolusi yang dimiliki 720 x 1280 pixel Dapur pacunya menggunakan prosesor Octa-Core Exynos 7870 Berkecepatan 1,6 GHz Tersemat pula GPU Mali T830 Galaxy J5 Pro dilengkapi kamera belakang dan depan berukuran 13MP Untuk mobilitas ditanamkan baterai berkapasitas 3000mAh Vendor asal Korea Selatan ini melengkapi Galaxy J5 Pro dengan fingerprint yang menyatu dengan tombol home Saat dirilis ponsel ini sudah menjalankan Android Nougat Galaxy J5 Pro sudah tersedia di Thailand Dan dibanderol seharga 9.990 bet Atau sekitar 3,9 juta Semoga saja ponsel ini segera menyambangi Indonesia Sebab jajaran ponsel Galaxy J cukup laris di tanah air Dan informasi kedua datang dari LG Yang sama-sama juga merilis sebuah smartphone baru yang bernama LG G6 Plus LG dikabarkan menyiapkan varian baru dari ponsel flagshipnya Belakangan terungkap kalau nama varian anjar yang dimaksud bernama G6 Plus Tapi tak seperti kebanyakan ponsel dengan embel-embel plus di pasaran Yang umumnya menarkan benteng layar yang lebih besar LG mengusung strategi berbeda di G6 Plus Secara tampilan baik G6 maupun G6 Plus tak ada berbeda sama sekali Tentang layarnya pun dipastikan sama persis Begitu pula kedua ponsel ini dibuat tahan air dan debu Yang membuatnya eksklusif adalah penggunaan RAM yang lebih besar Yaitu 6GB Serta harinya 2 warna baru yang premium bernajuk marine blue dan teragold Selain itu LG turut melengkapi G6 Plus Dengan fitur wireless charging Membenamkan Hi-V sebagai chip audio standarnya Sebelumnya di G6 fitur audio premium ini hanya tersedia di beberapa negara saja Namun sayangnya LG belum mengungkapkan harga jual dan waktu penjualan Untuk ponsel jakonnya ini Sembaring menunggu informasi selanjutnya Berikut video lengkap LG G6 Plus Terima kasih telah menonton! Berita ketiga datang dari Apple yang sangat dinantikan yaitu desain dari Apple iPhone 8 Apple tampaknya benar-benar berusaha menyodorkan sesuatu yang berbeda di iPhone 8 Sebab beredar informasi kalau penerus iPhone 7 itu mungkin akan mempunyai varian dengan bodi cermin Maksudnya Seperti diketahui sejak iPhone 7 Apple menawarkan varian warna yang lebih berani Seperti warna jet black dan yang belum lama adalah merah Improvisasi tersebut sepertinya akan terus dilanjutkan Apple di iPhone 8 Bila mengacu pada pet bocoran yang beredar Menurut G6 Plus seorang penama Benjamin Gaskin iPhone 8 akan menawarkan satu varian warna bodi yang bisa dibilang unik Bukan warna yang disodorkan Melainkan tampilan seperti cermin Gampangnya iPhone 8 akan memiliki satu varian Dimana bodinya dibalik lapisan seperti cermin Lebih lanjut iPhone 8 sendiri disebut-sebut Bakal menawarkan 4 varian warna yang salah satunya adalah bodi cermin tadi Belum ketahuan apa warna-warna lainnya Tapi kemungkinan clear jet black akan kembali hadir Sementara sisanya bisa jadi adalah clear silver, gold, dan jadi warna standar iPhone sejak lama Ada yang bilang alasan Apple menawarkan bodi cermin Untuk menjawab kebutuhan pengguna wanita yang suka menggunakan iPhone 8-nya untuk berkaca Sedangkan asumsi lainnya menyebutkan kehadiran iPhone 8 dengan tampilan bodi cermin Menegaskan posisi iPhone 8 sebagai varian premium Itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi Anda Dan juga tonton video selanjutnya yang menarik dari kita Tetap di channel NS Review Jangan lupa subscribe juga Share ke teman-teman kalian Dan like kalau videonya suka Stay up to date Bye-bye